Mengapa beberapa player menginginkan karakter mereka menjadi tinggi? Halo guys, kembali lagi di channel aku, Stendin Dimas Yo, kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang unik Ya, seperti judul video kali ini Mengapa beberapa player menginginkan karakter mereka lebih tinggi? Namun sebelum kita bahas lebih lanjut Bagi teman-teman yang masih belum subscribe Mungkin bisa bantu subscribe channel ini Supaya saya bisa semakin semangat untuk upload video seputar Sky Siren of the Light Dan beberapa fakta unik di balik game satu ini Oke, pertama-tama mengapa orang-orang atau beberapa player yang menginginkan karakter mereka menjadi tinggi? Memang kenapa kalau karakternya mereka pendek? Benarnya untuk menjelaskan ini cukup sederhana Di game ini ada beberapa standar ketampanan tersendiri Yang dimana ada muka topeng hitam Rambut elder Jubah keren Maksud dari keren ini Kita tidak menggunakan jubah default kita Atau jubah mood Lalu pakaian stylis Sama seperti jubah Lalu beberapa propertif Entah itu alat musik atau peralatan energi Dan juga tubuh tinggi Tubuh karakter kamu juga sangat berperan Penting untuk mempengaruhi standar ketampanan kamu atau kenantikan kamu Meskipun kamu memiliki beberapa kosmetik keren tetapi tubuh karakter kamu pendek Beberapa player lain pastinya akan menganggap karakter kamu biasa-biasa aja Namun jika kamu menggunakan pakaian mood tetapi tubuh kamu sangat tinggi Orang pasti menganggap kamu adalah player tampan yang berpura-pura menjadi player mood Sesuatu hal yang seperti ini sangat sering terjadi di sosial skyjiren Karena ada beberapa player juga yang selalu ingin berpura-pura menjadi player pemula Namun mereka tidak sadar jika sayap mereka itu melebihi level 150 Sepu ini menyebutnya seperti sepuh yang merendah sampai itu Oke kita kembali ke pembahasan lagi Jika memang tubuh tinggi adalah salah satu syarat untuk menjadi tampan disini Mungkin jika kamu ingin dianggap tampan oleh beberapa player di sekitar kamu Langkahnya cukup mudah Pergi saja ke toko mantra Belilah mantra penambah tinggi Dan saran saya jangan cuma beli sekali saja Belilah lebih dari 5 atau mungkin sediakan 15 untuk bersiaga-jaga Kenapa harus membeli 15 mantra Karena spell ini sama seperti spell gacha Semua tergantung keberuntungan kamu Sebenarnya tubuh tinggi itu lebih cocok untuk beberapa karakter cowok Karena itu adalah standar wajib bagi cowok Biar bisa dianggap becoming oleh beberapa player lain Dan untuk cewek sebenarnya tubuh tinggi itu tidak begitu wajib Karena standar kecantikan di game ini hanya fokus ke kosmetik mereka Dan kecantikan di game ini bisa dibelang keimutan karakter Meskipun karakter mereka kecil Penampilan kamu tetap cantik di mata beberapa player lain Dan mungkin tambahan juga Yaitu suara hongnya Biasanya beberapa karakter perempuan menggunakan hong ini Supaya dianggap imut oleh beberapa player lain Memang untuk tubuh tinggi itu tidak begitu wajib Namun jika karakter tinggi pun semakin dianggap sangat cantik dan mempesona Dan terakhir untuk pembahasan kali ini adalah Keuntungan dan kekurangan karakter tinggi dan pendek Atau chibi Untuk karakter tinggi ini keuntungannya Kamu lebih mudah mengontrol karakter kamu ketika kamu berjalan Berlari atau terbang Lalu kamu bisa membakar lilin atau tumbuhan di tempat Yang tempatnya mungkin susah dijangkau Sedangkan kekurangan dari karakter tinggi ini Kamu tidak bisa leluasa pergi ke tempat sempit Dan menembus tembok Untuk karakter pendek atau bisa dibilang karakter chibi ini Keuntungannya adalah kamu bisa leluasa bergerak di tempat yang sempit Dan kamu bisa menggunakan trik yang biasa dinamakan chibi fall Trik ini bisa dilakukan oleh beberapa karakter yang tubuhnya kecil atau chibi Dan kekurangan dari karakter chibi ini adalah Karakter kamu sangat sulit dikontrol Jika kamu belum terbiasa Atau jika kamu terbiasa menggunakan karakter tinggi Dan kamu menggunakan karakter kecil atau chibi Kamu akan merasakan jika karakter kamu ini sangat licin dan sulit dikontrol Ini biasanya sangat mengganggu ketika saat kamu akan membakar pohon kegelapan Karena karakter kamu sangat sulit dikendalikan Dan kamu juga akan sangat kesulitan ketika akan membakar beberapa tanaman yang ada di Golden Westerland Atau ingin kenderan disana Karena beberapa tanaman disana tubuhnya di dekat air polusi yang cukup dalam Dan jika kamu ingin mencoba membakarnya Pastinya kamu akan tenggelam Dan hanya bisa dilakukan oleh karakter yang memiliki karakter tinggi saja Dan tubuh tinggi ini sangat rekomendasi jika kamu ingin melakukan kenderan di tempat Golden Westerland Ya, setiap karakter pastinya memiliki keuntungan dan kekurangan masing-masing Karena dengan begitu kita jadi bisa seimbang Tidak harus membandingkan mana yang terbaik diantara tubuh tinggi atau tubuh chibi Kalau menurut aku sih, aku lebih suka karakter tinggi Karena aku bisa lebih mudah mengontrol karakter aku ketika aku melakukan kenderan Lalu bagaimana dengan pendapat kamu? Suka karakter tinggi atau pendek? Tulis di kolom komentar Nah, itulah sedikit pembahasan saya tentang karakter yang di Sky Children of the Light Dan semisal kamu suka dengan pembahasan saya kali ini Mungkin bisa berikan saran atau bisa request untuk pembahasan lain tentang Sky Children of the Light Terima kasih telah menonton sampai akhir Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!